. Sidang lanjutan perkara kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat atau Brigadir J kembali dibuka. Agenda sidang hari ini adalah pemeriksaan saksi untuk terdakwa Ferdi Sambo dan sang istri, Putri Chandrawati. Mantan Ajudan Ferdi Sambo, Azan Romer mengungkapkan TKT Kihenphone milik Brigadir Nofrian Syah Yosua Huta Barat alias Brigadir J pengakuan Romer disampaikan saat menjadi saksi dalam sidang lanjutan perkara pembunuhan Brigadir Yosua di pengadilan negeri Jakarta Selatan atas terdakwa Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati, selasa tanggal 8 November tahun 2022. Awalnya, Hakim Ketua Wahyu Iman Santosa bertanya kepada Romer siapa yang memerintahkan dirinya mengambil barang-barang milik Yosua. Ada gak perintah untuk mengambil barang-barangnya si Yosua? Tanya Hakim. Waktu mau diserahkan ke propam Polda Jambi yang mulia, jawab Romer. Kapan? Tanya Hakim lagi. Seminggu kemudian, setelah Brigadir Yosua tewas, ungkap Romer. Romer pun menjelaskan pengambilan barang itu dilakukan di kamar AID The Camp, ADC, atau Ajudan di rumah pribadi Ferdi Sambo di Jalan Saguling 3, Duren 3, Pancoran, Jakarta Selatan. Atas perintah siapa? Tanya Hakim. Dari Kakor Spree, Pak Kompol Cak Putranto saat itu mengabari untuk membawa barang-barang almarhum Brigadir J ke Biro Provos, jelas Romer. Atas perintah itu, akhirnya Romer mengambil barang milik Brigadir Yosua termasuk dua buah handphone dengan dibantu oleh Bribka Ricky Rizal yang kini juga menjadi terdakwa dalam kasus tersebut. Saudara masuk ke situ, dengan siapa? Kata Hakim. Saya dengan Bang Ricky yang mulia, ungkap Romer. Dengan Ricky, apa barang-barangnya? Tanya Hakim. Ada baju, celana, sepatu, terus tas, ada koper juga. HP ada dalam tas, tas ADC, ucap Romer. Diketahui, dalam perkara ini ada tujuh anggota Polri yang ditetapkan sebagai terdakwa melakukan perintangan penyidikan atau obstruction of justice toasnya Brigadir J dengan menghancurkan dan menghilangkan barang bukti termasuk CCTV. Mereka adalah Ferdi Sambol, Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, Cak Putranto, Irfan Widianto, Arief Rahman Arifin, dan Baikuni Wibowo. Terima kasih telah menonton!